Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin mengajak kepada sahabat Untuk membaca ini pada besok hari Jumat Insya Allah Bidhnillah Bisa menjadi wasilah doa, dikir, dan solawat Agar pintu riski terbuka lebar Pertolongan selalu datang Dan masalah kita menjadi cepat selesai Sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam hadis disebutkan Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Hari terbaik saat matahari terbit adalah hari Jumat Sebab pada hari itulah Nabi Adam alaihi wasallam diciptakan Pada hari itu beliau dimasukkan ke dalam surga Pada hari itu beliau diturunkan ke bumi Pada hari itu beliau diterima tobatnya Pada hari itu beliau meninggal Pada hari itu terjadinya kiamat Di sisi Allah hari itu adalah hari tambahan Demikian para malaikat di langit menyebut hari itu Terakhir hari Jumat adalah hari menatap Allah subhanahu wa ta'ala Di surga Sahabat yang dimuliakan Allah Oleh karena itu mari kita isi hari Jumat kita Dengan senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Dari sahabat Aus bin Aus radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min afdoli ayamikum yaumal jum'ah Fa'akthiru alaya minas sholati fih Fa'inna sholatakum ma'rudatun alaya Dari sahabat Aus bin Aus radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya diantara hari-harimu yang paling utama Ialah hari Jumat Maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku Pada hari tersebut Sebab sesungguhnya bacaan sholawatmu itu Dihadapkan kepadaku Para sahabat berkata Wahai Rasulullah Bagaimanakah sholawat kami dihadapkan kepadamu Sedangkan jasadmu telah hancur Beliau bersabda Sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah Untuk memakan jasad para nabi Hadis riwayat Abu Dawud Dengan sanat yang sohih Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita isi hari Jumat kita ini Dengan senantiasa memperbanyak membaca sholawat Yang biasanya membacanya sholawat 100 kali Besok lebihkan dari 100 Yang biasanya membaca sholawat 1000 kali Besok Jumat lebihkan dari 1000 Yang sudah biasa membaca sholawat 10.000 kali Lebihkan lebih banyak dari 10.000 kali Insya Allah bihidnillah Kita akan senantiasa dirahmati Allah Senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ashrod Bahwa ia mendengar Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Man salla alayya Solatan sallallahu alaihi biha asroh Barang siapa membaca sholawat Kepadaku sebanyak 1 kali Maka dengannya Allah akan memberikan rohmat Kepadanya 10 kali Hadis riwayat Imam Muslim Mari sahabat perbanyak membaca sholawat Perbanyak membaca sholawat Dan perbanyak membaca sholawat Pada hari Jumat Karena sesungguhnya Orang-orang yang memperbanyak sholawat Terima kasih telah menonton!